Aset miliaran, yayasan milik Yosef dibalik kasus ibu anak di Subang, pesaingan istri muda versus istri tua. Yayasan bina prestasi nasional milik Yosef Prohman di Subang diduga kuat menjadi pemicu meninggalnya Tuti Soehartini dan Amelia Mustikarato. Persaingan antara Tuti Soehartini sebagai istri tua demi mintarsi sebagai istri muda juga menjadi pemicu sehingga Tuti dan Amelia menjadi korban. Sebab yayasan itu diduga memiliki aset miliaran dan menerima banyak bantuan terutama dari pemerintah Subang. Namun diambil alih pengelolanya oleh Tuti yang bertindak sebagai sekretaris dan amel selaku bendahara. Sementara Yoris Raja Amanullah bertindak sebagai ketua yayasan. Praktis Yosef dan Mimin Mintarsi tak memilih penghasilan. Hal ini juga diungkapkan Ahmad Taufan, pengacara dari saksi kunci Emram Danu alias Danu sebagaimana dilansir dari Tribun Bogor. Kuat dugaan, pokok persoalannya adalah pengelolaan yayasan bina prestasi nasional di Subang. Sebab awalnya Miminlah yang menjadi bendahara dan berjuang membantu Yosef selaku pemilik yayasan membesarkan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan tersebut hingga memiliki banyak siswa. Namun pada tahun 2011 pengelolaan diambil alih Tuti dan Ambalia dengan Yoris, anak dari Yosef dan Tuti yang menjadi ketua yayasan. Sehingga hubungan kedua belah pihak memanas dan berujung pembunuhan. Dari awal membongkar kasus ini, yang paling tepat adalah mencari motif, bongkar dulu yayasan, kalau sudah dibongkar, baru ketahuan, kata Ahmad Taufan. Terkait dengan motifnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan pada 18 Oktober 2023 mengatakan, masih mendalaminya. Sementara terkait peran Danu hanya sebagai pengantar golok sekaligus menemani Yosef datang ke TKP, di mana saat itu ada Mimin dan dua anaknya. Sebab Danu mengaku baru menyadari Yosef mengeksekusi Tuti dan Amel usai mendengar teriakan korban. Bahkan salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok. Surawan mengatakan, dua tersangka sudah ditahan yakni Yosef dan Emram Danu selaku kemponakan korban Tuti sekaligus sepupu korban Amelia. Juga menetapkan tiga tersangka lainnya, Mimin selaku istri muda Yosef, Arigi Reksa Pratama dan Abi, anak dirinya Yosef. Tetapi baru Yosef dan Danu ditahan.